Bocil yang ingusan aku Tumben udah bangun Iya dong Guys suaraku adeh gak sih Aku merasa suaraku adeh ya Soalnya tadi aku Nonton youtube kan Aku nonton youtube Kayak youtube serem tapi lucu Jadi aku takut Aku ketawa-tawa Tapi terus ketawanya aneh banget Suaranya Suaranya aneh banget Ini suara aku gak sih Apa nih Kayak serem Ceritanya serem tapi orang-orangnya ngelawak Kayak ceritanya sambil ngelawak Terus kadang aku takut Jadi karena aku takut Menurut aku showroom aja Biar gak sakut Aku nonton Raditya Dika yang Paranormal experience Tapi yang Kepaling binding ya Aku gak tau aku tungguin banget Raditya Dika Dulu aku nonton Halo Miko Eh Miko 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 Halo Miko ya Aku ya tadi sumpah parah banget deh Kemarin kan aku tidur Jam 7 Terus bangun jam 10an Setelah 11 Abis itu aku tuh Bikin mie rebus Aku bikin mie rebus Terus aku Nonton youtube Terus aku tidur Aku tidur jam Kayak jam Duaan Jam duaan aku tidur Tapi tidurnya tuh aku kebangun Kebangun terus guys Tidurnya tuh Aku tidur Aku pokoknya Pertama kali kebangun Jam 4an ya Jadi kayak Aku tuh Kan aku Pilek ya Jadi aku gak bisa nafas Pake mulut Tapi aku juga Amandel Aku juga radang Aku amandel Jadi sakit Kalo nafas pake mulut Jadi Aku kayak Nafas aja susah Mau tidur tuh Nafas susah Jadi Udah gak bisa Nafas dari hidung Kalo nafas dari mulut Sakit banget Jadi aku jadi gak bisa tidur Aku kayak Setiap Satu jam Kebangun Bener Kebangun Gitu Batuk-batuk Aku tadi bangun jam 5 Pertama aku bangun jam 5 dulu Terus abis itu aku kayak Udah aku pasain tidur Aku paksain tidur Bangun jam 6 Aku bangun jam 6 lagi Terus aku kayak Aduh kenapa gini sih Aku udah gak ngantuk itu Aku paksain tidur lagi Kebangun jam 7 Jam 7 aku Udah gak bisa tidur sama sekali Aku kayak Aduh Ini melek Ini melek Jam 7 tuh aku udah melek Melek banget Aku kayak Aku gak bisa nafas juga Aku kayak Eh Kayak tersiksa banget Mau tidur aja Mendingan bangun Aku bangun Aku bangun Terus abis itu aku gak tidur lagi Aku bener gak bisa tidur lagi Sampai sekarang Tadi aku udah mau coba tidur Tapi kayak masih sakit itu Tunggorokannya Jadi kayak Mau tidur kepikiran kan Jadi nonton youtube Aku belum tidur lagi Terus saat ini aku udah goski Kayak tiga kali Sekarang kayak Kayak gak bisa tidur Bener gak bisa tidur Melek banget matanya Gak bisa Gimana dong Tadi aku makan Roti jelup Teh anget manis Soalnya aku kayak Kalau makan mie lagi Kemarin tuh Aku udah makan mie Dua kali kemarin Udah makan mie dua kali Jadi Kalau pagi ini Makan mie lagi Kayak Aneh Udah aku makan roti Celup Teh manis Anget Kemarin aku gak jadi Main game Aku bangun jam setengah Sebelas Aku jadinya Nonton youtube Karena kayak Temen aku Pada UAS Ujian akhir semester Aku minggu depan Temen aku pada uAS Kayak Gak bisa deh Takut kesiangan Terus oke Oke Aku tuh udah kayak Udah gak mau tidur lagi Gitu loh Rasanya Udah Enough Aku sudah merasakan Enough Tidur For like Seharian Gitu Gimana dong guys Aku bingung Amandelnya tapi Radangnya udah gak sesakit Kemarin sih Kemarin sakit banget Kemarin kayak Nafas aja sakit Aku bilang Tapi tadi Semenjak aku bangun tadi Kayak Cuman Jeri dikit Kayak kalo nelen ludah Udah gak sakit banget Udah kayak B aja Kemarin aku udah Kemarin aku udah leludah aja sakit Minggu kan Mau deh Punya suara kayak gitu Lalu lagi sakit Masa mau sakit Masa mau sakit Masa kok Aku bener Aku mau pake garam Aku gak bawa Gak enek GWS DJ Jangan ini minta cuapin ke mama ya Aku gak mau ke rumah sakit Dicek-cek gitu Males Dia kan sembuh sendiri aja Aku tau Tubuhku kuat Jadi Dia bisa Sembuh Dengan sendirinya Yang gak sih Kayak Aku tau banget Kayak Bisa lah Sembuh sendiri Aku gak mau gitu loh Aku ketemu dokter Nggak mau Gimana dong Kita jadi foto Rose aja Apa Ini sebenernya Gara-gara Aku takut aja Sih tadi Tadi aku mau showroom kayak jam satuan Aku pengen bersin Tadi aku kayak mau showroom jam satuan Gitu kan Terus Tapi aku nenggara-gara nonton Orang-orang ngomong-ngomong horor Aku jadi takut Jadi aku showroomnya sekarang Aku sekarang minggu ngapain Aku sekarang minggu ngapain Artinya agak susah nafas ya Enggak soalnya aku nafasnya terpaksa dari mulut Aku tuh gak pernah Aku tuh gak pernah Kalo tidur Nafas dari mulut Tau gak sih guys Kayak Kalian tau gak ada fakta Kalo Kita nafas dari mulut Gigi kita tuh Bisa semakin maju Gigi atas kita Atau gigi bawah kita gitu Karena Angin kan Kita Begitu kan Jadi aku Udah berapa tahun Gak pernah tidur nafas dari mulut Sumpah Terus kayak kemarin aku Harus nafas dari mulut Aneh banget rasanya Aku bilang gak bisa nafas dari hidung aku Aku terpaksa nafas dari mulut Itu gak bisa Aneh banget rasanya Ada bangga Paginya getok masuk aja Enggak gitu Apalagi kalo giginya renggang Kayak bersih Enggak jadi susah nafas deh Oh my god Aku jadi susah nafas guys Terus mana tadi pas pagi-pagi om datang Belum datang Om datang tuh belum datang Pagi jam 7 Dia baru datang jam 8an Aku bingung Aku mau ngapain Mana aku lompas banget lagi Kayak aku gak panas Badannya gak panas Tapi meriang Kayak overly sensitive gitu loh kulitnya Lalu tiba-tiba Tiba-tiba Vernon jengkuk kesana Kamu sembuh gak Wah Eh gue joget sih Joget rock video gak kali Lo ada obat apa aja buat Amandel Gak ada Gak ada Kayak aku udah tidak menggunakan obat buat Amandel lagi Karena Saking keseringannya aku sakit gara-gara Amandel Kayak Tahun ini aku udah berapa kali ya 5 kali kali sakit karena Amandel Udah kayak penyakit B aja gitu loh Aku kan demam gitu ya Emang harusnya sebenernya Amandel aku tuh dioperasi guys Tapi karena aku udah masuk JKT Nyari waktunya kan susah gitu loh Jadi Ya gak Gak pernah dioperasi Waktu kecil aku takut Direncanain pas kayak Aku umur 13 tahun Dan ya 13 tahun aku masuk JKT Iya Kalo operasi gak bisa ngomong Terus makan ice cream terus Kayak Gak bisa ngomong ya Gapapa Tapi kan kita harus makan ice cream ya Terus aku gak mau Gak mau gendut Kayak kalo makan ice cream Nanti jadi gendut ya Terus kayak Aduh gak dulu deh Aku pikiran itu ya juga Tapi ini harusnya kayak dua hari kedepan kan Aku show udah dikeluar belum sih Hari Jumat Hari Jumat Sekarang tuh hari Selasa Eh hari Kamis Sekarang hari apa sih guys Rabu ya Hari Rabu Sekarang hari apa sih Udahlah aku selalu session girls kok guys Selalu setiap hari setiap saat aku session girls Jangan takut Gak mungkin aku gak session girls Berarti besok aku harus udah sembuh Besok ya terus aku udah bisa Udah harus bisa nari Gak boleh lemes Lemes-lemes Opsah Gak boleh Tapi gak enak sih Kalo lagi nari pilek Gak enak banget Gak nari pilek aja gak enak Apalagi nari pilek Coba bayangin Hingusnya mau keluar pas joget Takut Jadi gak bisa nafas Kalian tau gak sih Ah gak bisa ngobong Gak preoccup Gak bisa ngobong Gak bisa ngobong Gak bisa ngobong Aku udah gak pernah main Mobile Legends lagi Kemarin Brawl tuh gak mesti gak pernah main lagi Sudah ganti game Sembosen banget aku main Mobile Legends Sumpah Sembosen itu Aku main Mobile Legends Sumpah kayak capek Males ketebusu tuh Kalo mati udah males Kaya ah apa sih Oh gak mau mau main Kan hari ini aku udah bangun jam segini Jadi aku bener main jam 2an 2an aku main Atau jam 5 deh 5 sore aku main Kan aku udah showroom juga Jam 5 sore aku main Sampai jam 12 Pokoknya aku gak mau lebih dari jam 12 Disini gak bisa mute lagi Gimana dong Suara aku tuh gak apa-apa Aku suaranya gak abis Aku gak kenapa-napa Ini karena kayak Ini gak ada mute lagi disini Diapain dia Oke Oke selamat menikmati kain gak sih beberapa menit lagi kan berapa menit lagi guys gak suka deh dulu aku suka sakit sekarang aku gak suka sakit kenapa ini kayak kayak change gitu loh dulu aku suka sakit dulu kayak aku pengen sakit sekarang aku gak suka sakit kayak tergantung sakitnya apa orang boleh gak sih milih-milih sakit kayak jujur aku milih-milih sakit tau aku paling gak suka pilek aku sakit yang paling gak aku suka pilek gak sih milih-milih sakit guys tadi kan aku nonton terus pernah jadi dulu orangnya cerita gini kayak dulu kalo orang kalo mau lahiran tuh susah kan kayak rumah sakit tuh jauh terus kayak mungkin orang-orang yang di desa-desa tuh kayak bisa dua jam gitu loh kalo ke rumah sakit jadi kayak jarang kayak susah gitu kalo rumah sakit kalo melahiran di rumah sakit nah dulu pake dugun beranak jadi kayak orang yang pintar terus buat buat bantuin gitu kan terus terus katanya ada kata-kata yang kalo jemput dugun beranak tuh jangan di tengah jalan kayak jemputnya di rumah dia gitu kenapa jangan jemput rumah di tengah jalan kayak eh ini ya yuk sini yuk yuk mba gitu misalnya karena takutnya itu adalah cewek yang kayak cewek seram yang kayak berubah wujud menjadi dugun beranak gitu loh terus aku dulu pernah denger pernah inget ada cerita kayak gitu terus tadi ada orang yang beda beda waktu juga cerita cerita tentang kayak dugun beranak kemudian di jemput di tengah jalan tuh kayak wah iya bener banget wey terus kayak iya bener banget karena kayak takutnya tuh kayak mba-mba kun yang mau ngambil bayinya gitu loh terus kayak wah bener juga ternyata pinter ya sekarang jadi pikir-pikir pinter juga gitu ya gue kalau menjadi itu gue juga gak pernah mikirin gue jadi orang lain buat jadi dugun beranak gitu dari semua dari semua hal jadi dugun beranak gak pernah mikir sih sampai situ oke pinter juga boleh juga cara lo maap bang ngap tapi itu aku gak pernah counter counter ya counter gak tuh ini sih kayak dengan bukan manusia gitu kayak gak pernah tapi kemarin aneh deh guys jadi kalian tau kan di kasur aku tuh ada rosario-nya di kasur aku tuh ada rosario abis itu kayak sempet beberapa hari gitu kemarin aku tuh mimpinya serem terus yang aku cerita ke kalian kayak aku pernah gak ya ceritanya mimpi serem kayak dari kalian tau aku jarang mimpi tapi kalau mimpi aku inget kan nah dari kemarin tuh semenjak seminggu yang laluan aku tuh mimpi setiap hari tapi mimpinya serem selalu serem atau kayak misalnya aku ngebayang kayak sebelum tidur tanpa sebab aku ngebayang-ngebayangin hal yang serem jadi kebawa mimpi gitu aku tuh gak pernah kayak gitu terus tiba-tiba aku lagi nyari kayak earphone aku jatoh earphone aku tuh ilang aku nyari di bawah kasur karena siapa tau jatuh di bawah kasur terus pas aku sadar kayak dari kemarin tuh vibes-nya malah kan gambar ku kecil banget ya tapi kayak situ vibes-nya serem gitu loh aku takut kayak mati lampu aja aku takut kemarin vibes-nya tuh aneh terus pas aku liat terus rosario aku jatoh di bawah terus aku jatoh di bawah di bawah kasur dan itu agak aneh kenapa bisa jatoh di bawah kasur padahal rosario-nya tuh diikat gitu loh guys kayak kan gagang nih ada kayak gagang terus kayak dimasukin ke rosario-nya juga gitu loh jadi kayak rosario kan bulat bentuknya terus kayak dimasukin gitu kayaknya tuh impossible banget buat jatoh terus kayak iya-iya terus aku merasa kayaknya ini ya yang bikin aku mimpi serem terus nah habis itu pas aku pasang rosario-nya lagi aku doain gitu kan kayak mau kami yang di surga gitu kan terus aku udah gak pernah mimpi serem lagi sampai sekarang terus kayak hmm dan masalahnya kalau misalnya aku tuh gak tau kalau rosario-nya itu jatoh baru aku dapet mimpi serem gitu kayak aku baru tau setelah aku dapet mimpi serem dan setelah aku sadar kayak oh iya rosario-nya gak ada gitu that's us that's weird that's spacious tapi kalau emang beneran ada ada yang bukan manusia dia sedih banget kayak kalau ngikutin aku gitu karena kayak seharian aku ngapain sih guys tiduran makan duduk di sofa main game kayak gak menarik banget gitu loh yang ini ikutin yang menantang oh dipikir-pikir yang menantang jalan-jalan bunuh ke ITC lah gak milih-milih mereka itu missing out tau kalau gue jadi hantu ya gue ngikutinnya tuh member Blackpink ya tapi aku gak mau ketahuan aku ngikutin member twice kayak gimana sih Mnet gitu loh gitu gak sih aneh banget ya aku udah jadi hantu ikutinnya yang berimpak gitu oke gue mau liat mereka latihan sampe jam segini gila keren banget gitu oh iya hantu gak bisa lintas negara ya guys eh aku udah ceritain mama aku juga tau katanya kalau mau kayak kalian tau gak sih ngedukunin orang biar kayak orangnya suka sama kita kayak kalau kita ada orang nih ngedukunin nih kayak misalnya aku ngedukunin orang nih biar aku suka sama dia tapi pas aku pergi misalnya aku keluar kota nih atau aku keluar negara ya aku ke negara lain ngelewatin laut tuh aku gak suka lagi sama dia kayak ngerti gak sih guys kayak wow ternyata ada satu hal yang gak bisa mereka lakukan gitu itu apa guys ada 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 ininya gak kayak sesuatunya gitu terus kalian kalau pikir-pikir ya di Indonesia di Indonesia hantunya tuh kayak lebih banyak yang ke muslim dipikir-pikir ya gak sih aku jarang disini ngeliat orang protestan kesurupan guys terus kayak aku gak pernah liat mereka didoain gitu loh kayak keluar lah keluar gitu gak pernah kayak selalu pake ayat-ayat dari ayat-ayat dari ini dari Al-Quran tapi kalau di luar negeri guys di Amerika semuanya tuh pake ayat Alkitab jadi kayak aku bingung kayak oh my god mereka mengerti perbedaan agama kayak gitu kayak ngerti gak sih kayak aku tau ada orang protestan kesurupan tapi gak banyak kayak aku makanya gak pernah liat kayak ada romo yang gitu yang kayak pake ayat-ayat Alkitab lebih banyak kayak yang apa ini imam ya imam terus tapi kalau di Amerika itu semuanya kayak pastor-pastor gitu loh kayak ngerti gak sih itu perbedaan banget gitu loh kayak semuanya tuh nyatu tapi dengan cara yang berbeda kayak sama-sama sama-sama bisa membantu begitu tapi dengan cara yang berbeda gitu loh tapi hasilnya juga sama ujung-ujungnya oke kalian ngerti gak sih eh kalian tau gak sih tadi kan aku nonton Aditya Adika ya katanya dulu waktu dia kerja di pabriknya gitu kayak di tempat naro-naro barangnya karyawannya ada yang kayak ada yang keserupan gitu loh kayak temen kerjanya ada yang keserupan dia tuh orang dia tuh orang kayak orang daerah tapi waktu keserupan dia ngomong bahasa Mandarin guys pasti bahasa Mandarin oke wow oke kalau gue keserupan orang Korea gue bisa kali ngomong sama Jumbo kayak anjay keren banget terus dulu siapa ya bukan papa aku temen eh ini udah pernah aku ceritain nih kayak gitu temen papa aku ya temen kayak dia dia pernah keserupan gak deh ini adek papa aku punya adek punya temen gitu dia kayak pernah keserupan kalau keserupan tuh kayak sering gitu kalau keserupan tuh mintanya rokok kayak dia sukanya ngerokok kalau keserupan kayak minta mau pokoknya yang yang rokoknya kayak agak agak keras gitu loh kayak Gatau, terus minta langsung 10 batang Terus gitu Abis itu, terus biar dihilangin ya Jempol kaki atau jempol kanannya gitu dipencet Terus ada juga temen papaku lagi main ya Waktu papaku masih muda Lagi main terus Dia keserupan dia manjat pohon Terus dia makan tanah Gili banget Kan bingung ya, jujur Dulu juga pernah gini Jadi rumah papaku diludahin gitu sama tetangganya Jadi kayak masih kecil Dia masih kecil gitu loh Kalau kita masih kecil kan sering main gitu ya Sering main keluar gitu kan Main sepeda ya sepedahan Si tetangganya punya anak Temennya dia gitu kayak pernah berantem Terus rumahnya diludahin gitu Puh digituin Sama tetangganya Terus kata papaku Dia punya kakak kan Papaku berapa personer gitu Dia punya kakak kayak Kak rumah kayak mas Rumah kita diludahin Ya itu mas gitu Terus dia ke rumahnya Dipipisin Lucu banget sih Sama papaku dipipisin Berdua Itu halaman rumahnya dipipisin Terus dia berantem Berantemnya kayak gitu guys Ternyata orang jaman dulu Kita mah berantem kayak singgir-singgirkan gitu Di sosial media Lalu macam mereka langsung didatengin Piu Gitu katanya dia ceritain Piu Udah deh abis itu dimarahin Hei jangan Jaman disitu Pergi pulang Terus dia ceritakan nenek Terus rumah nenekku tuh Bisa apa namanya tuh Rumahnya tusuk sate Aduh Apa sih bunyi mulu loh Ini Dulu Enggak Rumahnya tuh Rumah tusuk sate namanya Jadi Kalau kalian rumah-rumah kan gang gitu ya Jadi kalau Biasanya di perumahan tuh Jalan lurus Abis itu kanan-kiri Ada yang kanan Ada yang ke kiri Ada yang kanan Ada yang kiri gitu kan Kayak Kayak jalan Jalan lurus Terus ada yang kanan Ada yang kiri Ada yang kanan kiri Kanan kiri gitu Tapi ujungnya tuh lurus Tetep lurus gitu Jalannya tetep lurus Nah rumah Renekku tuh yang di ujung jalan lurus itu Jadi namanya rumah tusuk sate Karena Rumahnya tuh Yang Ngeberhentiin jalan itu gitu Terus disitu banyak banget Hantunya Tapi kayak nenekku udah biasa gitu loh Kayak urusan-urusan dia Urusan aku Urusan aku gitu Kayak Gak pernah diganggungin Tapi emang banyak Banyak banget Aku jadi takut Ke rumah nenekku ya gitu Aku sering main Tapi aku gak pernah nginep Karena aku takut Emang rumahnya vibesnya tuh Jelek guys Vibesnya tuh kayak bad Banget gitu loh Rumahnya gede Terus rumahnya tua Abis itu rumahnya kayak banyak Barang-barang Tua yang Disimen disitu gitu loh Ada lukisan lah Ada treadmill lah Ada Chris Sumpah dulu Soalnya Ada kayak Nyimpen-nyimpen Chris gitu Gitu-gitu Ini kayak Wow Ternyata banyak juga ya Perhantuan Perhantuan Tapi aku Semenjak kemarin-kemarin Gak pernah kayak Di ini nih Tidak pernah Ngelihat Kayak aku ngeliat waktu masih kecil doang Terus kayak aku juga bingung Itu bener atau enggak Tapi kayaknya itu beneran sih Tapi kayak abis itu Aku cuma sekali doang Jadi aku kayak sumber hidup Aku pernah ngeliat sekali Tapi aku juga masih kecil Jadi kayak Kayak itu aku Ini deh halusinasi Kayak aku merasa Aku halusinasi Saat itu Kayak aku juga mempercayainya Itu halusinasi sih Itu harus jadi halusinasi Oke Tapi kalian tau kan Yang rumahku ada yang Merasa rum banget Kayak aku pernah cerita Tapi waktu Aku masih ini Gak laku Halo gila banget katanya Itu masih belum ada Banyak yang nonton Cua rumahku gitu loh Jadi aku pernah punya rumah Di rumahnya tuh Bagus banget Gede banget Ada empat kamar ya Ada empat kamar Terus kayak Konrakan Tapi murah banget Murah banget Kayak Sebulan berapa juta doang Gitu Murah banget Kayak ini tuh Enggak Sampai kayak Mama Papa Aku bingung kayak Kok murah banget ya Yaudah deh Gitu Murah banget Sumpah gak bohong Habis itu ternyata Banyak setan ya guys Rumah Rumah kontrakan gitu loh Kayak Perbulannya berapa gitu Terus kayak Mahal Apa Mahal Murah banget gitu Banyak setan ya Yang waktu itu pernah Yang kayak Dulu aku punya om tatang Kayak Kayak om tatang gitu loh Tugasnya juga Kerjanya cowo juga Mirip lagi Terus Dia kayak bener-benerin AC ACnya sering netes Terusnya netes darah Tapi Pasti dia benerin Ya dia lagi benerin AC Kayak ACnya sering ngucur Jadi tadinya itu Kamar pembantu aku Tapi karena kayak Sumpah sampai kamar pembantu aja Ada ACnya kan Itu kayak Gila kah Kontrakan loh Terus murah banget ACnya Kayak Ya biasa lah AC kalau dingin kan Netes gitu ya Airnya ya Dibenerin tuh Ionnya Kalau gak salah Apanya gitu Terus Dia Dia tiba-tiba Test-testnya Darah Sumpah sih Ya Kalau lagi Shorum Masih panas Udah enggak Itu apa Sama antibiotik Mau Ini harus makan Minum obat Iya dong Takutnya Kan obatnya Tidak udah makan roti Yang mana yang antibiotik Ini antibiotik Ini yang radang Aku makan yang mana Dulu Ya udah Kita dulu ada aja Terima kasih Banyak ya Banyak ya Tisunya Ah Biasanya aku lipat lagi Buang aja Ya udah Bagaimana Selain ini ada apa Ada perkedel Enggak Enggak Perkedel sama telur Dorek Ada dendang Enggak ada Lu lagi radang gitu Makan Emang gak boleh makan dendang Kan radang Ya udah Aku makan Berkedel Sumbat telur B2 yang itu masih ada Kemarin aku makan B2 yang itu Yang sayur Apa bedanya Ya beda kan itu dibakan Karena enak Ya udah boleh Mas siam Masa aku nanya B2 Kalo menateng Lucu deh Masa aku pernah Niat cewek Kayak di gudang kamar Di gudang rumah Lagi kayak Pasang lilin Lu kan kayak Lu masa mau babi ngepet Di rumah gue sih Dipikirin-pikirin gitu ya Kayak Mau babi ngepet Gapapa ya Jangan di rumah orang juga Sebenernya kan Tapi mungkin dia kayak Dia pasang lilin gini Oke soalnya Di gudangnya itu Ada kacanya Tapi kacanya kayak Dikasih lapisan Kayak stiker warna hijau gitu loh Kayak yang Kayak kalian tau kan Stiker mobil Kalo di mobil kalian Stikernya warna Kayak agak gelap gitu Biar kayak matahari Jangan masuk Tapi stikernya tuh Warna hijau Jadi kacanya besar Tapi Ada stiker warna hijau Gitu Tintet Terus kayak Keliatan gitu loh Dia Duduk Sambil Baru Baru ngeliat Baru ngeliat kayak gitu Biasa aku gak pernah cerita Kayak Harusnya tuh kamar Harusnya tuh kamar Harusnya tuh kamar buat Yang bantuin rumah gitu loh Kayak kamar buat ART Terus Tapi dijadiin tempat buat setrikaan Sama ada lumari besar Buat baju kakakku yang cowok Dia panggil-panggil aku Atin Atin Aku ngeliat dia kayak Yang lari ke kamar Aku gak berat cita-cita lagi Terus kalo stevie juga pernah tuh Jadi dulu Di rumah Aku belum lahir Ceritain Aku tuh sering Ini Sering banget main Jadi Di halaman depan rumahnya Dan orang-orang kalo belum masuk Sebelum masuk rumah tuh ada kayak Tamannya gitu kan Nah itu tuh ada Ayunan Ayunan Bapak-bapak aku beli ayunan Di situ Terus kakakku tuh sering disitu Terus dia sering kayak main sendiri Ngobol-ngobol sendiri ya Kalo masih gitu kan Halusinasinya jalan ya Kayak aku kan Sampai sekarang malah aku kan Nah terus Bapak aku lagi dipijetin Jadi kayak orang yang minjetin tuh Emang orangnya bisa ngeliat gitu Minjetin Urat-urat gitu deh Pijetin urat-urat Terus kayak Pak ataknya jangan sering-sering main di luar ya Soalnya dia mainnya sama Tuh gitu Sama kayak Bakun Gitu Oke soalnya Soalnya ditemikin sama Bakun Abis itu Pernah juga Dulu papam aku kalo mau Pergi Kayak perginya agak lama Kayak tiga hari gitu Dua hari Kayak misalnya hidup ke puncak Itu TV-nya TV Terus kayak Barang-barang elektronik-elektroniknya Tuh ditaruh di kasur guys Kayak ditaruh di kasur Terus di Sang Sang Tunggu segel Ditahan pake kaya Bantal guling gitu loh TV-nya Ditahan pake segel Apa Ditahan pake Bantal Terus Dia pergi kan Datuk semuanya udah TV-nya ditaruh di atas kasur Eh pas dia pulang Pas mama papaku udah pulang lagi Udah dua harian TV-nya di lantai Terus katanya bener Hantu tuh kalo misalnya kayak Ada kasur di tiga lin Tiga harian aja Dia Biasanya tidur disitu Kayak Soekarubahan gitu Terus aku kayak mikir Sambil pushernya gitu Nge-like banget Kocak dah tapi Kocak karena bukan aku yang ngeliat nih sebenernya Aku yang ngeliat lah gak kocak Super lagi ya Di rumah yang kakak Yang dulunya yang belum aku juga lahir Itu di rumah yang sama loh Di Ini yang kakakku Ditemenin juga Yang kasurnya itu Itu Katanya ada macan Soekarubahan Jagain macan katanya guys Dia gak pernah kemalingan Matanya rumahnya yang itu Emang sering kemalingan Tapi rumahnya Yang mamaku Papaku tinggalin Itu gak pernah kemalingan Terus kayak keren juga Ya bapak gue Ivo Ivo seru Tunggu Masa Ivo Masa Ivo sih Tapi katanya emang sering tau Macan Kalau gak macan Monyet Gitu guys Terus ada orang-orang yang bisa Punya keahlian Berubah menjadi benda Dia berubah menjadi benda Gila gak sih Kayak berubah menjadi benda guys Itu Wow Aku jadi guglingnya juga kali ya Gila Enggak gak Itu bercanda ya Tapi katanya bener tau Beneran itu bisa Katanya Di Bali Gue tau banget ya Apakah gue juga Bukan orang Bali Tapi bisa Ya gak cuman di Bali doang Orang Jawa juga gitu Keren banget deh Tapi Kayak Bisa gitu Jorok banget Tidak aku pakar gaib Kan aku gendam Aku punca gendam Iya Oke Udah berapa menit guys Terus Terus Ternyata banyaknya Cerita-cerita horror Kayak Banyak banget Cerita horror Yang di kosan gitu loh Kayak misalnya Di kosannya Kenapa-napa gitu Terus aku Jadi kayak ikut Kak Indah Abis itu aku Nyebut aku Takut ini Kak Indah Kayak Misalnya di kamar Badinya Ada apa Gitu Gak sih Dia gak penakut Sebenernya kayak Kita semua tuh Gak penakut guys Tapi kalo kalian kayak Nonton-nonton Ya horror Juga takut Jadinya kayak Dia kayak Ada kayak gitu Sudah Indumku sakit banget Aku baca lah Frank Kalian Nomor 1 Oh Sudah Nomor 1 Ada GWS Katrin Adikul Nomor 2 Ada Kak Kiosen Burunan Janda Keren Nomor 3 Ada Kak Lambang Nomor 4 Ada Kak Kintar GWS Satin Nomor 5 Ada Kak Dipta Nomor 6 Ada Kak Fahrul Nomor 7 Ada Kak Sakip GWS Satin Nomor 8 Ada Kak Bi Nomor 9 Ada Kak Diko Cepat sembuh ya Oke Oke Nomor 10 Ada Kak Iki GWS Our Sage Yes Thank you Nomor 11 Ada Kak Cika Ada Kak Ciga Nomor 12 Ada Kak Sreshi Oshinya 9 Bucin Cika Freya Nomor 13 Nomor 13 Sudah Kak Kapten Yes guys Terima kasih For today Aku udah gak utang Showroom ya Aku udah showroom Aku juga hari ini Udah nge-tweet Tinggal PM Malas Banget ya Oke Aku pengen Menjadi kasur Bapet-bapet Cuman bayi Bicanda Malesi Tapi Oke Dadah Dadah Semua Suara aku jadi cakep Gitu deh Jadi kayak Misterius Gitu Jadi kayak Misterius Oke Dadah 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 Dadah